Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi para pejuang impian Alhamdulillahirrohmanirrohim Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia Bertemu kembali dengan ibu bu guru bekamu Kali ini kita akan membahas tentang Finansial Literasi atau Literasi Keuangan Wow, apakah itu? Apakah kalian penasaran? Tentu saja, iya Mari kita cek materi berikut ini Let's check it out Semaja hidup di era digital dekat dan lekat Pemenuhan kebutuhan hidup saat ini hanya berada di ujung jari Maka perlu memahami Finansial Literasi atau Literasi Keuangan Agar bisa memulai dengan memahami ruang mana yang perlu diisi Bukan hanya sekedar memenuhi keinginan saat ini Let's go, kita akan membahas tentang Finansial Literasi atau Cerdas Literasi Keuangan Nah, jadi yang dimaksud dengan Finansial Literasi atau Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan uang yang kamu miliki Jadi, kamu siap untuk menjadi seseorang yang memiliki kompetensi dalam finansial literasi atau dikenal dengan si bijak Dalam materi finansial literasi ini ada empat istilah yang akan kita kenali disini Yang pertama yaitu Smart Finlet yang itu adalah bagaimana kamu cerdas mengelola keuangan Artinya, itu adalah Finansial Literasi Nah, ini terdiri dari tiga loh Yang pertama yaitu Smart Planning Bagaimana kamu bisa merencanakan keuangan kamu Yang kedua adalah Smart Saving Bagaimana kamu menyimpan uang kamu dengan baik Apa ya bedanya? Menyisakan dan menyisihkan Apa kira-kira? Nah, yang ketiga yaitu Smart Spending Bagaimana kamu cerdas dalam mengeluarkan uang yang kamu miliki Yang finansial literasi, kamu harus tahu tiga tipe pemegang uang Ada tiga, yang pertama yaitu si bijak Uang yang masuk akan keluar sesuai pertimbangan dan kebutuhan Yang kedua, si boros Uang yang masuk akan segera keluar Dan yang ketiga, si pelit Uang masuk dengan mudah namun sulit dikeluarkan Jadi, uangnya tersimpan sia-sia Kira-kira kamu pilih yang mana ya? Satu, si bijak Dua, si boros Tiga, si pelit Yeah, mari kita memulih menjadi nomor satu Si bijak Apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menjadi si bijak Dengan Smart Finansial Literasi Yang pertama, kebutuhan dan tujuan hidup kita akan terpenuhi Yang kedua, kita akan mudah dalam mengatur keuangan kita Yang ketiga, kita pun akan melatih diri untuk hidup dengan hemat Dan yang keempat, belajar juga untuk konsisten dengan tujuan utama Nah, kira-kira kalian bisa menyebutkan apa lagi enggak ya? Manfaatnya ketika kita bisa menjadi si bijak Ayo, ayo Yang pertama, itu adalah Smart Planning Di sini, kalian akan belajar bagaimana cara mengaudit keuangan Dan yang kedua adalah membuat rencana yang Smart Dalam mengaudit keuangan, nanti diharapkan kalian bisa membuat carotan keuangan Tiba di perbulan ya Di sana bisa kita tuliskan ada tanggal, ada urayan keuangan, ada debit dan kredit Debit itu adalah pemasukan kita Kredit itu pengeluaran, lalu nanti saldanya berapa Nah, diharapkan antara debit dan kredit kalian terjadi keseimbangan Jangan sampai ada defisit Wow, bahaya Nanti kita akan bahas tentang carotan keuangan seperti ini Nah, jadi dalam mengelola keuangan, yang paling penting itu Harus bisa membuat uang yang keluar itu seimbang dengan uang yang masuk Nah, lalu bagaimana jika terjadi defisit? Maka kita harus punya strategi Ada dua pilihan Yang pertama adalah mencari pemasukan tambahan Kamu bisa untuk misalnya berbisnis, mencari penghasilan lain Itu bisa Yang kedua adalah memangkas pengeluaran yang tidak perlu Sehingga dengan adanya strategi tersebut Maka keuangan kita bisa seimbang Atau bahkan memasukkan kita lebih banyak daripada pengeluaran kita Yang disebut dengan surplus Berikutnya, kamu akan membuat rencana yang smart dalam menabung Smart planning itu Nah, terdiri dari S-nya itu adalah spesifik Jadi, rencana tujuan kamu ini harus jelas dan tidak mengawal-awal Kemudian measurable, ada ukurannya dan tidak dikira-kira Lalu achievable, bisa dicapai Relepan, sesuai dengan kondisi kamu Sekondisi keuangan kamu tentunya Dan timely adalah jelas waktunya Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut Tentang smart planning ini di topik tersendiri Tentang smart planning ya Yang kedua adalah smart saving Cerdas menabung Di sini kita akan mengetahui apa bedanya menyisihkan atau menyisakan Yang tadi dibahas di awal Berikutnya, kita pun akan membahas Kenapa sih menabung itu berbeda loh dengan menyimpan Dan yang ketiga, kita pun akan mengenal lembaga-lembaga keuangan Apa saja yang bisa kita ketahui Khususnya sebagai pelajar Jadi, bagaimana? Sudah terjawab menabung itu menyisihkan atau menyisakan? Di sini dijawab ya bahwa menabung itu menyisihkan Bukan menyisakan Artinya, dengan kamu menabung Berarti itu dilakukan di awal Ketika kamu memiliki uang Maka uang tersebut akan kamu sisihkan di awal Untuk proses menabung, untuk memiliki tujuan smart kamu Bukan sebaliknya Ketika kita punya uang, kita ada sisa Kita simpan dan ditabung Nah, itu adalah mindset yang harus kita ubah Bahwa menabung itu proses yang dilakukan di awal Dan menabung itu menyisihkan Bukan menyisakan Oke? Ada beberapa jenis produk keuangan yang kita kenal Yang pertama ada tabungan Yang kedua ada investasi Dan yang ketiga ada asuransi Nah, apa perbedaan dari tiga itu? Kita akan bahas di modul berikutnya ya Nah, kita mengenal juga ada istilah pengawas produk keuangan OJK dan LPS ya Berikutnya ada juga tips bagaimana kita Ada tips dalam menabungi yang disebut dengan test bank Yang pertama, tentukan tujuan dan target nilai tabungan Dua, lokas A Alokasikan minimal 10% untuk menabung Sisihkan segera uang untuk ditabung B, buat akun khusus Bisa misalnya kalau tidak ditabungan Kamu bisa sih pakai calengan ya Kemudian anggap tabungan itu pengeluaran Lupakan Dan yang B-nya gunakan Aplikasi keuangan Agar disiplin Dan semangat menabung Manfaat penabung tentunya banyak Melatih hidup hemat Membantu mencapai tujuan jangka panjang Ketersediaan dana di saat situasi darurat Dan menghindari beluk Next, yang ketiga Ini kita akan membahas tentang smart spending Bagaimana cerdas pengeluaran Wah, kenapa ya pengeluaran harus cerdas ya dong? Sehingga kita bisa mengetahui nih Bagaimana beragam cara pembayaran Lalu apa sih konsumen yang cerdas itu Dan apa bedanya kebutuhan dan keinginan Nah, apa sih bedanya keinginan dan kebutuhan Contoh, misalnya kita ingin Di antara dua pilihan nih Satu, kita ingin minum air putih Yang kedua, kita ingin minuman boba Nah, mana yang disebut dengan keinginan Dan mana yang disebut dengan kebutuhan Ya, betul Jadi, minuman boba itu adalah keinginan kita Minuman jeruk dan sebagainya Misalnya yang seger-seger itu adalah keinginan kita Sedangkan kebutuhan badan kita Sebetulnya hanya air putih Nah, itu dia perbedaannya Jadi, keinginan itu adalah sesuatu yang tidak harus segera dipenuhi Bersifat sementara Dan tidak terbatas Jadi, segala yang kita inginkan Ya, itu semua keinginan Sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang harus segera dipenuhi Bersifat jangka panjang dan terbatas Nah, jadi mana yang harus kita dahulukan dalam mengeluarkan Untuknya adalah kebutuhan Lalu, bagaimana tips agar kalian bisa menjadi konsumen yang cerdas Bisa dengan memanfaatkan diskon Kemudian, mencatat pengeluaran dan pemasukan Cari perbandingan harga Sekarang lagi musim kan Bisa lihat di online Dilihat aja perbedaan harganya Kemudian, manfaatkan website marketplace tadi Untuk menentukan membandingkan harga Lalu, tidak membeli barang yang tidak perlu Dan yang terakhir adalah Kita gunakan uang kita untuk berbagi Karena ketika kita berbagi Maka, uang kita akan bertambah Betul tidak? Semangat berbagi Mengeluarkan uang dengan cerdas Sayu kita menjadi konsumen yang cerdas Nah, bagaimana setelah kalian mengetahui materi singkat tentang finansial literasi Maka, mari kita sikapi uang kita dengan bijak Sikapi uang dengan bijak Terima kasih kalian sudah menyimak materi dari ibu Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Dan kita berubah, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya Salam hangat dari ibu, bu guru, bekamu Penuh cinta, peduli siswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya